disini kita buka pintasan disini sudah bisa kita menonton tiktok ya guys nah jadi disini suruh apa yang disini kita sudah bisa menonton tiktok ya selanjutnya disini Google Chrome Google Chrome tadinya kan hilang ya di pintasannya jadi disini kita sudah bisa untuk membuka Google Chrome ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan jawab komen teman-teman lagi ya disini ada Bang Dimas ya Bang mau tanya saya akan baru update MIUI 13 nah jadi game turbo nya ada perubahan gitu kan jadi di pintasan jendela mengambangnya ada aplikasi yang hilang gitu kan contohnya kayak Google Chrome gitu kan nah jadi disini kita langsung otw aja di bagian game turbo ya disini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan aplikasi yang hilang di game turbo MIUI 13 ya guys jadi buat teman-teman yang menggunakan MIUI lain mungkin bisa dicoba juga ya oke jadi disini disini kita sudah masuk ke dalam game turbo nya disini kita lanjut aja membuka game nya ya nah jadi disini pintasannya sudah ada selain disini kita lihat ya Apakah benar untuk Google Chrome tidak ada yang disini nah ternyata benar ya guys disini untuk Google Chrome tidak ada selain disini kita tekan tambah tanda tambah ya disini untuk menambahkan aplikasinya dan disini pun tidak ada ya di kelompok ini nah jadi bagaimana Bang cara menambahkan kita menambahkan Google Chrome ya atau aplikasi lain contohnya kayak tiktok ya guys nah jadi di tutorial ini saya akan memberikan dua aplikasi ya untuk menambahkan dua aplikasi contohnya kayak Google Chrome dan tiktok ya guys nah disini kita lanjut aja ke dalam tutorialnya ya tanpa lama-lama ya guys jadi sebelumnya saya minta maaf juga ya kepada teman-teman mungkin kameranya kurang bagus ya atau apa jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti melalui suara saya perlu jelas oke jadi disini langkah pertama yang harus teman-teman melakukan yaitu teman-teman download ya guys untuk apa aplikasi Google Chrome ya oke jadi di sini yang langkah pertama disini teman-teman masuk ke dalam Google Play Store yang untuk menambahkan Google Chrome yang untuk pintasan Game Turbo nya saya disini yang teman-teman download untuk Google Chrome nya yaitu yang versi developer atau beta ya guys di sini saya sarankan buat teman-teman versi developer aja ya Hai nah dilihat dari rentingnya lebih bagus yang developer ya guys nah jadi disini kita tunggu dulu untuk penginstalannya selainnya disini teman-teman cari tiktok light ya ini untuk menambahkan pintasan tiktok ya guys tiktok nah disini teman-teman cari yang tiktok lightnya kalau tiktok biasa dia tidak mau ya jadi tidak bisa dirubah ukuran untuk jendela mengambang guys nah disini yang saya berikan cuma dua aplikasi ini ya guys disini kita tunggu dulu tuh penginstalannya disini kita langsung masuk ke dalam game Turbo ya kita tunggu di lobby aja ya guys untuk aplikasinya nah jadi selanjutnya di game Turbo nya dipintasannya disini teman-teman klik tambah aja ya nah jadi disini bisa teman-teman lihat disini ada tiktok light terus disini untuk Google Chrome nya gimana ya Google Chrome nya ada sini ya di sini Google Chrome nya nah jadi buat tiktok buat tiktok dan Google Chrome disini sudah masuk ya guys disini kita klik down ya kameranya kurang bagus guys nah disini kita buka pintasan disini sudah bisa kita menonton tiktok ya guys nah jadi disini suruh apa yang disini kita sudah bisa menonton tiktok ya selanjutnya disini Google Chrome ya Google Chrome tadinya kan hilang ya di pintasannya jadi disini kita sudah bisa untuk membuka Google Chrome ya contoh kayak teman-teman ingin mencari informasi di atas gamenya ya nah disini teman-teman sudah bisa membuka Google di atas layar game teman-teman ya oke jadi mungkin sampai disini untuk tutorialnya jadi buat teman-teman kalau ada rekomendasi aplikasi ya yang ingin ditambahkan di pintasan atas layar game atau di pintasan dengan gamenya silahkan di komen aja guys di kolom komentar jadi sekali lagi nih saya minta mohon maaf juga ya mungkin kameranya kurang bagus ya semuanya memudahkan saya kalau ada rezeki bikin apa beli kamera lah ya soal dia tutorialnya disini juga guys kalau kamera ini bagus ya kalau kamera pokok 3 pro ini bagus cuma akan kita menggunakan topiknya ini menggunakan HP ini ya jadi nggak mungkin juga akan kita ngasih kamera ini Oke jadi mungkin sampai disini dulu untuk video tutorial kita jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu semoga video ini membantu teman-temannya dan tunggu video selanjutnya di channel ini thank you selamat menikmati